Pemirsa, dua rumah semi-permanen di kawasan Jalan Jati 7, Lusun 20 Desa Mulirojo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Minggu sore Ludes terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun sempat terjadi beberapa kali terdengar suara ledakan saat kebakaran berlangsung. Kebakaran hanguskan dua unit rumah semi-permanen di Kecamatan Sunggal, Deli Serdang. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seorang saksi warga setempat mengatakan kobaran api pertama kali terlihat dari rumah milikasium. Lantaran kencangnya tiupan angin, ditambah bahan material rumah yang terbuat dari bahan yang mudah terbakar, membuat kobaran api cepat menjalar ke rumah warga lainnya. Warga yang mengetahui adanya kebakaran, panik, dan berhamburan keluar rumah serta berusaha membadamkan kobaran api dengan alat seadanya serta membantu pemilik rumah untuk menyelamatkan barang-barang di dalam rumah. Tumeno, warga setempat mengatakan pada saat dua rumah tersebut terbakar, telah terjadi beberapa kali suara ledakan kecil yang belum diketahui dari mana asalnya. Ketika saya kan tetangga dari Lain Kopel, bangunan. Ketika saya mendengar jeritan dari yang terjadi musibah, saya lari, saya lihat api sudah membesar. Saya coba merobos masuk ke rumah sebelah yang tidak bersumber api dari awal, sudah tidak sanggup karena api sudah membesar di dalam, asapnya sudah membesar, yang saya bisa selamatkan dari rumah sambungan, sepeda motor, sepeda, dan kita sanggup. Awalnya dari rumah asap apa? Dari rumah sebelah. Ibu kasih yang. Awalnya api dari situ? Iya. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah pemadam kebakaran menyerahkan dua unit mobil pemadam kebakaran milik Kabupaten Deliserdang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian material diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Dari Deliserdang, Adi Palapahara Hat, AINews melaporkan.